Dua pria yang mengaku sebagai wartawan mengancam seorang warga dengan dugaan perselingkuhan. Ia bahkan memeras korbannya dengan meminta uang sejumlah 17 juta rupiah. Jika tak diberi, maka pelaku akan segera menyebarkan kabar perselingkuhan sang korban. Dilansir surya.co.id, Wakabores Jember Kompol Kadek Arimahardika memberi informasinya. Dugaan pemerasan terjadi di dua tempat berbeda, yakni di tepi Jalan Pasar Sumberjo, Desa Geludengan, Kecamatan Wuluhan. Selain itu, juga berada di Kecamatan Jenggawah. Ia menyebut pelaku melakukan pemerasan dengan modus mencatat profesi sebagai jurnalis. Kedua pelaku ternyata adalah wartawan abal-abal alias jurnalis palsu, yaitu berinisial MA 41 tahun dan MA 38 tahun. Pemerasan di wilayah Kecamatan Wuluhan terjadi pada Jumat 11 Juni 2021. Sedangkan pemerasan di Kecamatan Jenggawah terjadi pada Sabtu 12 Juni 2021. Ternyata pelaku mengikuti dan membuntuti korban. Dua tersangka tersebut akhirnya mengancam akan memberitakan keduanya jika tak diberi uang senilai 17 juta rupiah. Namun karena tidak memiliki uang sebesar itu, korban yakni DN akhirnya hanya memberikan uang sebesar 3 juta rupiah. Lantaran pemerasan terus dilakukan kedua pelaku, akhirnya DN melaporkan ke Polres Jember. Setelah dilakukan pengejaran, keduanya pun ditangkap pihak kepolisian. Keduanya akhirnya dikenai pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan terancam 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!